Halo guys, kembali lagi di channel youtube Braka Channel Berikut ini cara mengaktifkan notifikasi pop up editing di handphone samsung galaxy m32 dan handphone samsung seri lainnya, simak terus videonya Oke teman-teman, kita langsung saja mulai, kita masuk di pengaturan Setelah pengaturan, masuk pemberitahuan Setelah pemberitahuan, pilih yang singkat terlebih dahulu Kalau sudah pilih yang singkat, di sini pengaturan pop up singkat dipencet Di sini ada gaya agile lighting Di sini ada effect banyak sekali Nanti ketika akan ada notifikasi, tampilannya akan seperti ini Ini saya coba memilih hati, nanti akan tampil hati seperti ini Kalau kembang api, dia muncul kembang api di atasnya Teman-teman bisa lihat Kalau misalnya lampu sorot, nanti dia akan menyorot di atas di sini Nah ini dia, kemudian gemel Nah nanti kelihatan seperti ini Oke ada juga gerhana, nah begini dia Atau tidak ada, kalau tidak suka Oke saya pilih kembang api Kemudian ada warna juga, warna kembang apinya mau seperti apa Misalnya hijau seperti ini Silahkan tentukan warnanya Kemudian lanjut Di sini transparansi dari agile lightingnya Kemudian durasinya bisa diperpanjang Jadi akan lama seperti itu Biar transparansinya bisa disetting sesuai keinginannya Kalau sudah pencet selesai Dan di bawahnya ada warna menurut kata kunci Jadi silahkan ketik saja di sini kata kuncinya Misalnya sayang atau papa atau dan lain sebagainya Sebagai contoh sayang Nah setelah memasukkan sayang di sini Nanti warnanya akan berubah Sesuai dengan yang Anda inginkan Misalnya kuning Oke pencet selesai Nanti akan coklat untuk kata sayang ya Apabila ada pesan kata sayang dan lain sebagainya Nanti akan warnanya menjadi coklat seperti ini Pencet kembali Dan di sini ada perlihatkan saat layar mati Jadi layarnya terkunci atau mati Agile lightingnya ini tetap beroperasi Oke ini sudah aktif Hanya itu saja Saya coba kunci dulu HPnya Kita lihat tampilannya kayak gimana Nah begini guys tampilannya Nah hijau Kurang lebih seperti itu Untuk pengaplikasiannya Teman-teman bisa langsung coba Dan untuk mengganti dengan yang lain Kamu ikuti saja langkah yang seperti tadi Oke Jadi kalau mau menonaktifkan tinggal pilih saja tidak ada Oke guys terima kasih telah menonton Untuk tutorial lainnya cek di deskripsi Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton